Halo semua, kembali lagi di Samsul Daris Vlog dan kali ini kita mau buat video buka-bukaan tentang total biaya modifikasi mobil Triton ini, ini adalah mobil X-Tambang yang kita modifikasi sambil majipin yang awalnya itu saya budgetin sekitar 15 juta sudah bisa dipakai untuk berburu, karena cuma pengen pasang rangonnya aja biar ada stun untuk kita naik di atas berburu cuma seiring berjalannya waktu, banyak part-park yang kita pasang, banyak yang kita modifikasi, sampai akhirnya jadi segantang ini menurut saya, sudah bisa kita pakai masuk ke dalam hutan kemudian jalan jauh juga sudah enak tapi sebelum review mobil ini, kita mau rewain dulu ke belakang ini awalnya mobil ini bentuknya red lips and funky beat you better hold your head up to the sky I'm gonna roll with you till the day I die swing those hips around can't stop roll back down my lady's short half in a while always down and ready to ride ini ada winch ini winch sudah pakai tali plasma ini XT 13.000 LBS ini kemarin belinya second sama teman punya teman jual kebetulan kita juga pengen pakai winch jadi harus ada safety nih pada saat pergi berburu ini harganya 5.5 juta kemarin second kita mencoba untuk meminimalisir harga barang-barang yang mau kita pasang disini biar gak terlalu tinggi budgetnya di depan sini pemasangan rangon ini kita custom kemarin sesuai dengan selera kita jadi memang betul-betul kita lihat di internet oke bang saya jadi kemarin ini masuknya di bengkel Ulin Ulin Garage di Samarinda Sebrang kita pengen mintanya di atas ini ada untuk tempat space yang cukup besar buat kita bisa naik sekitar 4 atau 5 orang di atas pada saat berburu jadi teman-teman ada yang bagian depan untuk soklai ada di samping satu buat persiapan barang-barang dan equipment dan saya nanti di bagian paling belakang kayak gitu kemudian ini sudah masuk ini ini sekitar 20 juta kemarin udah masuk rangka atas kemudian sudah masuk di footstep rail guard ini kemudian set leather sudah sama fabrikasi nah ini tire hanger sama ini untuk jirigen tempat jirigen holder ini sudah masuk semua nih include nah untuk vendor kita dari Ulin Garage ini luar biasa sih nah ini untuk bagian belakang ini ada bumper belakang ini kita ambil kemarin di bengkel copotan ini harganya sekitar 1 juta setengah dibaikin sekitar 500 ribu jadi sekitar 2 jutaan lah ini cukup kuat cukup tebal untuk menahan tire hanger sama ini jirigen ini jirigen ini kapasitas 20 liter 20 liter jadi sekitar 40 liter disini terpal kampas belakang ini harganya sekitar 1 juta setengah ini juga masuk di Ulin Garage kemarin jadi semuanya sudah include kita tinggal terima beres nah jadi dalamnya rangkanya itu juga sudah mantap rangka dalam asik ya asik mantap buat taruh barang-barang kulkas dan segala macam di bawah situ untuk biayanya kalau ini ini ada long haul ini sekitar 1 juta setengah kita beli disana juga kemudian ini jirigennya ini sekitar berapa ya kemarin ya di Tokopedia kalau nggak salah sekitar 1 juta setengah 2 biji ini ada ilift jack ini harganya sekitar 1 juta kemudian kita ambil di bagian ban nah sebenarnya kemarin kita nggak ada perencanaan untuk ganti ban tapi karena mobilnya ini sudah jadi sudah bagus kita lihat kok ada yang aneh ternyata bannya kecil makanya kita ganti pakai ban yang ukurannya 33 ini 33x10 udah lumayan tinggi ini kita pakai badak ekstrim dan velgnya juga kita ganti pakai HSR HSR lingkaran 15 harganya sendiri kalau nggak salah kemarin itu kita dapat nah kalau ini fluktuatif ya harganya mulai dari 2 juta setengah ada juga yang 2 juta 800 sekitar segitulah untuk harganya badak ekstrim kalau untuk velgnya sendiri 5 biji kemarin itu sekitar 7 juta setengah kemudian naik ke atas nah ini ada awning kita pakai awning 270 dari Maglite oke kita buka sekalian ya kenapa pakai yang ini karena kemarin kita lihat di youtube sini gara-gara nonton di youtube ada awning dari Madlife bukanya juga lumayan lebar 270 derajat jadi kita ambil ini ini harganya di tokopedia kemarin sekitar 4 juta setengah sampai di samarinda sekitar 5 juta setengah sama ongkir kita sekalian buka ya biar enak dilihat nah dia simple banget bukanya kayak gitu kemudian ini ditarik aja agak jawabin ambilnya ini bisa kayak gini ke atas ke belakang nah kan ini biar lebih enak nih ini ini awning enak banget kalau kita habis selesai buru-buru kita pake buat masak-masak di bawah sini jadi pasang kursi pasang meja udah deh kita pake masak-masak disini spasenya sudah lumayan cukup lebar lampu stop lamp bagian belakang ini harganya sekitar 1 juta setengah kemarin pasang di variasi toko variasi di samarinda sama di bagian depan ini kita lupa ini mereknya apa cuman bukan lampu sorot yang mahal-mahal ini sekitar 2 juta 300 kemarin kita pasang di toko variasi juga jadi lampu sorot ini lumayan lumayan lebar pada saat malam hari nyenter di bagian depan nah ini walaupun gak ada tangga disini tapi easy buat naik disini easy aja enak mudah nah untuk bagian atas ini bisa lihat ini PNP jadi semua besi-besi rangon yang ada disini itu sudah plug and ply bisa dibuka dilepas karena pakai kunci-kunci tidak di di last mati jadi kita suatu waktu pada saat kita mau buka tinggal buka aja dia lepas ini kita pemasangan ya untuk buka rangonnya kita buka pakai ini satu kunci-kunci nah ini satu kunci disini lumayan lama kita buka nah majukan kayak gini kapin oke ini kayaknya sendiri buka juga bisa nih buka sendirian buat dipasang bisa nah ini ada penguncinya juga disini radar nih kita buka disini ini pengunci udah enak gak terlalu bersih juga disini ini kita angkat dulu satu oke kasih dulu alright kayak gini terus satunya lagi nah ini easy banget nih tuh terlihat disini terlihat dari belakangnya kita pasang ini penguncinya disini aja nih tuh lihat ini satu ini yang ini wih boneh sudah bunyi ping ini masuk ke dalam ini juga masuk ke dalam kalau udah pas tinggal masukin baut udah deh terlihat dari luar oke sip jadi kayak gini deh untuk bagian depan bagian dalam rangonnya kurang lebih seperti ini spacenya dan biasanya kalau berburu saya pakai kursi ada kursi khusus di bagian sini bagian belakang ya kayak gini teman di depan anggota di depan satu dua orang biasanya tuh asik kan ini tingginya sekitar 70 cm terus bagian depan itu sekitar 2 meter ini sekitar 2 meter tingginya nih jadi kalau ada yang lumayan tinggi kita gak bisa kelihatan bisa saya manjat sih naik naik sambil ngeliat lihat kayak gini terus kalau ada buruan ini memang kita custom ukuran kita sesuai request dari custom dari porsi tingginya saya jadi pada saat ada buruan bisa style yang seperti ini nailing atau disini lebih mantap juga kayak gini jadi pas taruh senapannya itu pas mantap kayak gini kalau teman-teman yang posisinya postur tubuhnya lebih pendek mungkin bisa custom lebih pendek lagi bisa dibawah sini jadi tips untuk teman-teman pada saat mau membuat rangon seperti ini usahakan datang dan fitting fitting bagaimana nyamannya posisi kita pada saat kita menembak bawa juga unitnya kayak gitu jadi enak nanti pada saat sudah mau nembak posisinya pas ini juga enggak ketinggian enggak juga kerendahan nah dalam sini juga sebenarnya saya pakai jaring-jaring gini fungsinya apa jadi pada saat hujan airnya bisa langsung turun ke bawah cuman kelemahannya kekurangannya kalau sepatu kita ini berlumpur banyak tanahnya itu bakal langsung jatuh ke bawah juga jadi sarannya sering-sering dibersihkan deh kalau pakai ini kemudian jaring-jaring gini juga jauh lebih ringan ini kalau bisa camping ini bisa nih langsung taruh karpet atau springbed bisa juga disini terus bagian atas nanti kita pakai itu aja kayak tali melintang ke bawah terus dikasihkan terpal udah nyaman udah di atas ini tidur ini mungkin kalau baring bisa dua orang dewasa tiga anak-anak di bawah situ jadi kalau satu keluarga enak deh lumayan spasenya lumayan luas lumayan lega di atas ini jadi kita puas banget kalau mau naik sekitar lima orang di atas lumayan nah untuk kaki-kaki sendiri kita pakai shock dari provender jadi bisa ambil sini nah shock dari provender ini ini bisa di adjust satu sampai empat tergantung dari selera kita ini bisa heavy duty juga makin tinggi angka adjusternya makin keras heavy duty kalau di angka satu dia makin lembek mainnya ini kita pasang depan belakang kalau di samarinda itu sekitar 8 juta setengah sama pasangnya jadi kita pasang depan belakang pakai provender jadi betul-betul nggak mahal-mahal amat biaya modifikasi dari unit ini yang penting sudah bisa dipakai berburu udah kita gas kemudian di bagian dalam nggak ada penambahan khusus nggak ada perubahan khusus itu yang penting bisa dipakai untuk berburu nah ini disini ada kita pakai kamera dari S-DOM 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 ini walaupun mesin mati dia bisa nyala karena ini dia ada sensor gerak jadi kalau ada benturan di mobil dia langsung nyala dan nge-record ini bisa depan belakang juga di belakang juga ada kamera depan juga ada dan lumayan jernih sudah 1080p sudah pakai GPS ini kayunya kayu kayu keramat kayu gaharu kita pakai tapi bohong jadi paling itu oh iya di bawah sini kita juga sudah undercoating anti-karat untuk bagian bodi bawah itu sekitar 3 jutaan kalau teman-teman mau undercoating di bagian bawah sini sekitar 3 jutaan jadi bagian bawah sasis-sasis kita nggak mencegah dari karat biar aman nah ini sudah undercoating semua oke kurang lebih seperti itu total biaya modifikasi dari mobil berburu kita mudah-mudahan bisa menjadi referensi buat teman-teman yang ingin membangun mobil berburu seperti ini oke sampai ketemu di video selanjutnya see you